Assalamualaikum 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 Apa kabar? Alhamdulillah, berbaik Baik, Alhamdulillah Aku ada rencana nih Ke Hulu Sungai Selatan Mau ketemu, mau riunian Ke Manegara sekolah kita Kita kan sudah hampir 17 tahun Tidak ke sekolah lagi 17 tahun setelah kita Tidak sekolah di Manegara Pengennya itu datang menjadi Murid lagi Nostalgia sekolah Setelah kita lulus 17 tahun itu Menjadi murid, dan aku Beli seragam, menjadi murid Ikut Ikut belajar Begit belajar Tentuin, minta izin Semuanya Sebenarnya kan agak mengganggu sebenarnya sekolahnya Tapi, saya berharap sih Dapat welcome bagus dari sekolahnya Terutama kepala sekolahnya Siap, nanti digabarin Sampai ketemu lagi ya Tahun Ini cerita persiapan nih ya Persiapan Menjadi Siswa Bapak Taukani, dia adalah eksekutor, membantu menjepatani program ini. Gue mau masuk, oh dek-dekan gila, kan jujur, ini parah, ini adalah hal gila yang gue lakukan, jadi muridu gue cari murid lagi. Assalamualaikum, bahan-bahan. Nah, ini, gue bahasa agama. Berapa tahun, Bu, di sini, Bu? 28 tahun. Jadi, buat para milenial yang baru nonton, berarti belum lahir. Belajang apa, Pak? Kimia. Wah, itu Pak Ibir, ya? Pagan Cipa Ibir. Berapa tahun, Bu? 11 tahun. Waduh, dulu, gue jujur ya, Pak Ibir itu paling bisa putih. Kalau kadang-kadang bisa menjawab tuh, apalagi kumus-kumus kimia, pasti ditahan di papan tulis. Masih ngajeng sama, Pak? Masih, Fisika. Fisika. Fisika, nah. Dulu, katanya Abduh ya? Ya, iya. Nah, kalau anak pintar itu ya, Abduh, Hindra pasti diingat. Kalau anak ada tepi pintar kayak ulen, pasti diingat. Tidak, masalah, kalau anak peluk tangan, ada tangga. Nama Bang, semua. Ini, nggak tahu, apa. Kamu ingat, nggak tahu. Oh, iya. Oh, iya. Ini tempat, saya nggak tahu. nama nama ulun juhansah tapi banyak mangyaw jadi pindahan disini ASS sebenarnya kadang ada motivasi ya 4 orang tua orang tuanya masalahnya pindah gawian jadi ya motivasinya harus sekolah iya eee boleh membawa HP bapak ibu wali emang di jakati boleh bawa HP udah boleh sama udah boleh ada boleh ada ada jujur dimana situ 40 juta 40 juta 40 juta kalau 5% 2 juta 2 juta, berarti biaya penginya diambil ya 2 juta, jangan yang 2,4 2,4 ada yang mau ditanya biaya pensiun biaya pensiun di ini kalau swasta atau pegawai anak ibu sama kita statusnya BUMN BUMN, BUMN, Atau kan itu nanti kalkulasinya adalah kalau perusahaan itu ngontrak sama penang ini udah 1 kelas, 1 jam pelajaran ini kita tau halo ibu jadi kita disini sebenarnya adalah saya gak murid baru ya ada yang sadar kalau saya itu ada murid baru? atau ada yang sadar kalau bukan murid baru? ada, siapa? atau menyangka bener-beneran murid baru? iya, betul iya, tadi dari tadi sebenarnya murid baru ini alhamdulillah bisa sampai disini saya adalah murid Man tapi 2003 2003 saya juga jurusan IPS jadi saya sekolah disini terus 17 tahun tadinya mau bikin video yang dimana saya mau datang ke sekolahan tapi lama-lama idinya saya juga pengen merasakan jadi murid baru 1 jam maksudnya sangat senang saya merasakan jadi kayak murid bener-bener kalian kalau sudah 5 tahun atau 3 tahun meninggalkan sekolah ini pasti kalian sangat kangen rindu sekolah gitu loh maksudnya iya saya di mungkin ada tau yang semuda ngujung tuh ampih kan? ampih ya? jadi dulu itu ya kita itu kalau budaya kita terutama di negara adalah pendidikan itu nomor kesekian gitu loh iya nggak ada nomor 1 yang adanya adalah kita tahu bercari duit makan tadi iya kawin itu punya anak terus anaknya begitu lagi do to be continue disamuda bahkan kalau disamuda itu saya satu-satunya orang yang sekolah di Man sini Man 3 dan dulu saya tidak punya sepeda motor jalanan juga jelek banget gitu kan apalagi menuju ke sana kalau sekarang sudah bagus alhamdulillah saya itu kalau berangkat itu pasti jam 5.30 dari sana terus ke sini setengah 6 ya punya cita-cita atau punya sesuatu jangan berkecil hati karena apapun bisa terjadi iya karena percayalah kalau kalian sudah niat pasti ada jalan nama Ahmad Jamiluddin kelas 11 ES2 nama saya Anissa nama saya Sati dari kelas dari kelas 11 ES2 nama saya Amat Lomorapik dari kelas 11 ES2 nama saya Ibu Rahim ini kelas 11 ES2 awalnya saya curiga bahwa Pak Ijo itu bukan murid baru padahal beliau alumni dari sini juga curiga melihat murid baru yang melihat dari tampak dia sudah tua saya pun curiga bahwa kok begitu besar dedennya baru masuk kelas kami tetap teman tetap di tetap di diajak diajak nonggrol bicara terima kasih karena punya teman makin banyak dan bisa berinteraksi sama teman baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Roto Nus Adi saya Bukin saya kepala madrasah di madrasah aliat negeri 30 sumber selatan yang sejak tanggal 31 31 Mei 2013 kemarin saya ditipatkan disini tentang kesan-kesan kesan disini Alhamdulillah baik-baik dan memang suatu pekerjaan itu ada yang yang melelahkan ada yang menyenangkan ada yang suka dan saya tahu mungkin ada perkembangan ada perkembangan dari anak-anak ini semakin semakin mengetahui dunia dunia mereka bisa belajar walaupun tanpa harus membaca buku gitu jadi karakter perkembangan ini memang ada sedikit kami harus memperkuat dengan basis agama agama menghadapi ira jurusasi jadi tetangannya semakin semakin setahun semakin semakin setahun semakin punya tantangan yang luar biasa jadi kita hadapi dengan biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Jul Kiplianur SPD saat ini saya sudah mengabdi di Madrasa Alian Negeri 3 Hulu Songai Selatan atau Manegara selama 22 tahun dan juga ini belitar belakang daerah di kawasan Wansa Ungu Depot Aurora dan juga Star Cafe nama saya Arihana tulusan dari Yaiin Antasari Bajir Pasin tahun 1990 saya mengajar disini sejak tahun 1992 bilang sekali yang pertama mengajar disini Quran hadis sampai sekarang Quran hadis dan bahasa Arab namun saat ini bahasa Arab saja pesannya Johansah anaknya periang kreatif terus lagi yang penting adalah percaya dirinya jadi dia selama juga sekolah bagus suka sama teman-temannya dia sering berkantor siatu rasmi dan juga orangnya ramah sama guru-guru dia termasuk anak yang ya periang periang yang suka berteman dan saya kenal dari teman-temannya cuma ayahnya peringkat beliau itu ya peringkat yang senang-senang saja cuma Alhamdulillah karena karena kebisitan karena kelincahan karena keterampilannya itu membuat dia sukses sekarang Johansah ini percaya dirinya sangat tinggi bahkan pernah pada tampil di panggung berbaring gitu kan saat menyanyi kami biasanya kan berdiri atau misalnya jongkok minimal lah kalau dia sempat berbaring masih ingat waktu itu lagunya Sela On Seven melompat lebih tinggi saya melihat berasa itu sudah ada bakat bagi bidang seni bagi saya sendiri membanggakan adalah kalau saya lihat baru pertama kali ada orang yang siswa yang memberanikan diri ke Jakarta merantau sendirian terus lagi di sana dia ya berusaha untuk bisa mengembangkan dirinya nah itu adalah sesuatu yang sangat saya banggakan termasuk juga saya sendiri kayaknya tidak mampu seperti itu kemudian bagi para pemirsa kalau melihat pertama untuk figur ya seorang Johansah mereka bisa berlejen dari pengalaman Johansah menjadi seorang yang sukses dan bisa melampaui atau melewati segala rintangan yang ada menuntut suksesan harapan saya adalah yang jelas pertama yang pertama kita terangkan adalah suatu usaha usaha suatu tekat suatu kerja keras dari kita selain itu juga kita ya karena kami dari segi pendidikan itu adalah dengan latar belakang ilmu yang memadai Johansah ini adalah sebagai contoh bagi siswa-siswa yang ada ini jadi orang-orang yang yang tidak terlalu pintar ini yang bukan berarti dia itu mendir atau bahkan bisa saja orang yang ya pas-pasan lah pengetahuannya ilmunya kekerampilannya dan dia suka bergaul dan mudah-mudahan ya dia bisa bisa diharapannya bisa seksis akan datang contohnya seperti lukaan saya ini Jangan lupa subscribe channel juga utk juga Terima kasih.